Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat jumpa lagi dengan saya disini kami dari belajar teknologi jaman now kali ini saya akan coba share mengenai tool automation dengan nama tool Jenkins mungkin rekan-rekan ada yang sudah familiar dengan Jenkins mungkin ada yang belum jadi kali ini saya akan coba share ya ini salah satu tool yang sangat banyak dipakai di para developer yaitu tool Jenkins adalah salah satu tool default ya untuk automation sebenarnya apa itu Jenkins kemudian kita akan share mengenai cara instalasi dan setting Jenkins di Linux kemudian bagaimana cara integrasi Jenkins dengan GitLab dengan source code management kemudian bagaimana cara boot otomatisasi docker dengan Jenkins kemudian bagaimana cara push ke registry dengan Jenkins sebenarnya apa sih Jenkins Jenkins itu sebenarnya banyak arti ya jadi banyak istilah kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai Jenkins itu apa menjenkin adalah suatu aplikasi atau program open source yang digunakan untuk memudahkan kita untuk proses boot maupun deployment suatu program secara otomatis jadi kita dengan Jenkins ini program yang dari source code management itu bisa di boot secara otomatis dengan Jenkins kemudian Jenkins merupakan default tools untuk implementasi continuous integration dan continuous delivery atau bisa disebut itu dengan CICD process jadi jika kita menggunakan suatu source code management jadi dari source code management seperti GitLab atau GitHub kita bisa secara otomatis menggunakan Jenkins ini membuat program tersebut kemudian mendeliveri ke suatu server secara otomatis kalau lebih dikenalnya dengan CICD process ini dapat dilakukan dengan Jenkins ini dapat dilakukan dengan Jenkins kemudian ada apa saja sih yang bisa dilakukan di Jenkins ini adalah beberapa yang bisa dilakukan di Jenkins yaitu Jenkins itu dapat diintegrasi dengan source code management seperti GitLab, GitHub atau source code yang lain kemudian Jenkins ini bisa boot secara otomatis seperti Grendel, Maven, Docker atau lainnya kemudian di Jenkins ini kita bisa menjalankan script selinuk atau script docker kemudian bisa menjalankan continuous integration maupun continuous delivery maupun continuous deployment ini adalah beberapa fungsi yang bisa dilakukan di Jenkins kemudian untuk instalasinya sendiri Jenkins itu ada dua cara yang pertama yaitu instalasi menggunakan source code libari menggunakan source binary ya jadi kita bisa mendownload source code dari official Jenkins kemudian di install di server docker kemudian yang kedua yaitu kemudian yang kedua yaitu instalasi menggunakan docker jadi ada dua kemudian bagaimana cara instalasi Jenkins di pakai source ya kali ini nanti saya akan menemukan bagaimana instalasi di server Linux ya Linux Ubuntu jadi yang pertama yaitu pastikan bahwa di server itu sudah ada software Java kemudian yang kedua yang kedua yaitu kita akan install via official repository dari Jenkinsnya komen seperti ini ya ini untuk server Linux ya Linux Ubuntu ini komennya seperti ini kita tambah source code listnya Jenkins list kemudian kita update paketnya di OSnya kemudian kita melakukan apt install Jenkins kemudian sistem start and stop status Jenkinsnya inilah step-step menggunakan Ubuntu ya nanti kita akan coba demokan langsung di servernya kemudian untuk setelah install nanti kita akan coba integrasi bagaimana integrasi ke Jenkins integrasi Jenkins dengan GitLab kemudian dilanjutkan dengan cara boot docker di Jenkins cara push image ke registry dengan Jenkins ini akan kita demokan ya teman-teman jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan langsung praktek ke laptop Ubuntu ya oke kita lanjutkan ke praktek di server Ubuntu oke teman-teman semua kali ini kita akan share mendemokan bagaimana menginstall Jenkins ya jadi kali ini saya akan praktek di server Ubuntu ya Ubuntu jadi ini server Ubuntu pakai Ubuntu jadi Ubuntu versi 24 oke ya step pertama yaitu kita harus install Java ya kita cek dulu Java versinya ternyata Java versinya nggak ada kita akan coba pakai install ini ya jadi teman-teman pastikan bahwa server atau laptop Anda yang mau di install Jenkins harus connect internet ya jadi ini stepnya kita pakai install java JDK jadi teman-teman pastikan bahwa laptop atau server Anda connect ke internet ya kita soalnya akan install kita install langsung dari internet kita nanti akan download source code nya dari internet juga jadi ini adalah proses untuk install javanya jadi pastikan java sudah terinstall sebelum install Jenkins ya kita tunggu aja kita tunggu aja ini adalah proses installasi java kita pakai internet tethering ya jadi mungkin agak lama prosesnya ini adalah proses untuk installasi java di ubuntu ya oke installasi java sudah selesai teman-teman ini jadi kita sudah install java ini open JDK 11 ya kemudian step berikutnya kita coba pakai ini ya kita install ini download di officialnya key-nya ya key paketnya oke kemudian kita source code nya ya source list nya untuk download oke kemudian kita update ya ini kita update dulu biar nanti library-library terbaru sudah masuk ke server kita oke memang ada beberapa yang atau ini error cuma kita coba ini lanjut dengan install install Jenkins nya oke kita coba install Jenkins ini ini ukuran file nya gak besar ya jengkit 72 MB ini kalau dilihat dari keterangannya ini 72 MB kecil ya transfer jadi port jengkit itu defaultnya itu 8090 ya teman-teman jadi ini saya install di laptop saya nanti kita coba di localhost nya ya terima kasih terima kasih teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini sudah selesai ya installnya kita coba cek di servicenya kita coba servicenya ini kita coba di servicenya ya cek di ini servicenya ini servicenya sudah aktif ini teman-teman supportnya 8080 teman-teman jadi kita coba akses ya localhost ya betul password kita copy dulu kita cari di ini ya jadi cek ini udah running dengan port 8080 ya jadi kita mau lihat adminnya disini jadi kita member aja ini ini ajalah user admin pertama pertama kali kita copy kita masukkan kesini nah ini setelah kita masukkan kita akan ada dua pilihan ya teman-teman jadi ada pilihan customize jengkin kita bisa install sendiri plugin-pluginnya kita bisa milih tapi untuk gampangnya kita pakai ini aja yang di sukses dari pluginnya ini yang disarankan di jengkinnya jadi kita gak usah repot-repot install milih satu-satu di pluginnya jengkin jadi jengkin ini sistemnya pakai plugin-plugin gitu ya jadi kita installkan docker kita pakai plugin docker kita pakai maven pakai plugin maven kita pakai git untuk koneksi ke gitlab kita pakai plugin gitnya kita harus install satu-satu jadi lebih mudahnya kita pakai ini ajalah install yang disarankan di jengkin kita pakai gitnya klik ya nah ini kita proses ini ya proses jengkinnya jadi kita pakai jengkin 2.319 ya nah ini proses install plugin-pluginnya jadi kita perlu waktu juga ini ini semua dulu dari internet jadi pastikan teman-teman sudah kita connect ke internet ya jadi ini proses install plugin disini ada beberapa ada an, grendel, github, 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 ldub, email ini default dari jengkinnya sendiri jadi yang direkomendasikan untuk plug-innya sendiri ini kita proses ini ya proses instalasinya ini adalah cara gampang jadi kita pakai yang tadi pilihannya jadi pilihannya kita bisa milih pluginnya sendiri-sendiri install kita bisa pilih yang direkomendasikan jengkin jadi kita gak perlu repot kita pilih yang disarankan jengkin aja jadi kita tunggu sampai selesai instalasi selesai nanti kita akan coba lihat menu-menunya seperti apa jadi ini prosesnya kalau ini internetnya koneksinya cepat ya mungkin cepat ya instalasi ini ya teman-teman ini kalau udah selesai ada canda centangnya ini ya ini wash boot timeout credential binding jadi ada kelihatan listnya ini kalau bisa nginstal lagi tigre 4 4 5 5 5 6 6 Oke ini sudah hampir selesai ya jadi ada beberapa ini pipeline, timestimer, git, metric, mailer, erdap, SSSH, ini adalah plugin-plugin defaultnya yang disarankan oleh Jenkins jadi ini mau selesai jadi ini udah mau finishnya kita tunggu dulu jadi nah ini kalau udah selesai install plugin kita akan disuruh mengisi ini ya admin user ya kita ketik ini ya hebat aja hebat passwordnya hebat Hai passwordnya hebat Hai ini hebat Oke kita simpen aja hebat-hepat ya Retail nilainya itu kita pakai ini aplikasi Bud Studio Oke ini teman-teman jadi setelah kita masukin usernya nanti ini stunnya ini IPnya seperti ini ya localhost 8080 ya ini adalah IP aksesnya kita simpen aja Hai Oke kita Hai sudah berhasil nih install jenkin di server atau di laptop kita coba ntar ini saya tutup dulu kita start Hai nah ini teman-teman jadi ini adalah tampilannya jenkin seperti ini ya jadi ini ada build story kita kita bisa lihat new item 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 itu untuk create project Hai ini pengaturan people pengaturan usernya ini kita bisa lihat build story-nya seperti apa kita bisa minute project-nya Hai eh ini simple ya sebenarnya jadi jenkin itu simpen sekali kita bisa lihat project freestyle freestyle itu kita bisa create eh seperti script gitu ya terus kemudian ada yang kita create bisa create pipeline ini pepernya juga ada template-nya sendiri di jenkins ini jadi kita eh kalau kita enter itemnya ya kita bisa ini masukkan projectnya kita bisa freestyle project ini untuk eh eh script ya jadi script kita bebas mengetik script apa aja jadi kita connect ke eh source code management kita create kita build dan pakai di script ini kemudian kalau pakai pepline kita bisa eh sesuai dengan ini strukturnya jenkin ya Hai nanti kali ini kita akan coba bikin freestyle jadi kita akan eh konek dari jenkin eh eh konek ke kitlab ya jadi kita akan integrasi dari jenkins ke kitlab jadi teman-teman pastikan dulu teman-teman punya user di kitlab ya di kitlab.com jadi nanti kita coba create eh source jade program di kitlab kita download dengan gunakan jenkin ini Oke teman-teman semua kali ini kita akan coba ini ya create the project kita namain project the project t1 ya t1 kita akan coba create freestyle project ya jadi disini kita bisa ini kita ngasih keterangan disini misalkan project t1 ini keterangannya projectnya ini nggak perlu ini nanti kalau kita punya source code di kitlab kita koneknya pakai ini nih kita masih ini ya kita mau ngetes pakai script dulu jadi kita selnya kita kasih komen aja dulu misalkan kita komen ls-min-l ini komen di Linux ya jadi servernya pakai Linux kita pakai komen langsung diran di sini bisa nih misalkan pwd nih kita play kita save nanti setelah nanti setelah itu ini akan muncul disini project test satu ya kita coba buit ya ini buit hanya kita buit dari freestyle nya tadi nah ini jadi ini kelihatan nih ini nomor buitnya ini jamnya jam tanggal dan jamnya kita bisa ini untuk ngeceknya kita bisa pakai konsul nih konsul output jadi ini konsul output seperti berikut ini kita ini usernya hebat running by system buitnya ini project ini di workspace jadi ini workspace nya create project satu jadi ini tadi komennya ini ls-min-a ini kelihatan ininya kemudian pwd ini parlib jenkin workspace test jadi ini kita sudah ngetes berhasil ya dan kita coba akan kembali ini ini kalau kita mau eh modifikasi project kita pakai konfigur nih jadi konfigur ini balik ke projectnya tadi sekarang kita akan coba pakai comment docker ya jadi pastikan di servernya juga sudah terinstall joker jadi kita akan demokan nanti ini call docker ya comment docker ya kita coba pakai docker ps ya jadi di di servernya udah ada dokernya ini coba kita pakai run docker ps kita play kita save kita quit lagi ya nanti kita akan muncul dua nih nah ini error kalau merah ini error kita pakainya pakai konsul ya jadi ini ada error docker diamond nya kenapa error karena disini usernya pakai Jenkins kita harus low dulu jadi jenkin nya itu harus di logo docker jadi untuk untuk menambahkan user jenkin kita pakai ini komennya jadi ini kita pakai user mood main ag docker ya karena user shock nya jadi user shock nya ini docker shock nya ini pakainya ini docker ini ya grupnya docker jadi kita jenkin nya harus kita masukkan ke grupnya docker oke itu aja cukup ini komennya jadi kita coba run lagi ya kita run lagi kita kembali kita boot lagi ya oh ternyata masih error ya teman-teman ini masih error permission denied ini karena ininya masih permission denied ya coba kita ching ini ya docker shock nya ini apa modenya kita ch mode 775 kita cek ke ch mode 775 di docker shock nya ya docker nya udah 775 kita coba lagi ya kita kita back lagi kita boot lagi oh masih error ya oke oke kita coba lagi oke teman-teman ini tadi kita coba ching mode nya 777 ya untuk docker shock jadi kita boot lagi nah ini sukses ini teman-teman jadi ini adalah comment docker ya jadi jenkin nya ini menjalankan docker di server ya jadi ini adalah untuk nanti dipakai untuk create comment-comment docker untuk workspace nya belum terbentuk ini karena belum ada source nya ini jadi ini kita udah punya nih gitlab kita punya user gitlab ya jadi ini ada gitlab.com kita akan koneksi bagaimana untuk connect ke gitlab.com dari jenkin jadi kita cukup ini jadi ini ini projectnya ini sederhana projectnya kita ada source nya ini source nya index, index.php ini isinya welcome to php.bat index nya terus index.ghtml nya ini welcome to webbats studio ini simple sekali source code nya jadi ini ada source code nya disini ada docker file ya nanti kita akan menjalankan docker file yang ada di di gitlab ini jadi ini ngambil ini source code nya kita copy source code ke www root jadi ini untuk bullet image ya docker nya bagaimana untuk mengonekkan nya kita cukup ini ya jadi ini di clone ini, ini ada clone nya ini ini ada clone.https ini url nya url nya kita pakai jadi di kita di ini kita back to dashboard ini projectnya kita configure ya configure lagi jadi ini ada git nya jadi ini git nah di git ini kita akan connect ke source code management ya jadi ini ada git ini kita ketik aja ininya nah ini ya source code nya di git nya kemudian untuk kredential nya kita pakai kalau belum dimasukkan akan keluar keluar seperti ini ya jadi ini ya kita create kredential kredential nya di gitlab nya ini ya kredential nya user dari gitlab nya aplikasi pad studio kemudian kita coba add kita coba add ya kita pakai ini nah ini kalau user nya sudah benar ini tidak akan keluar error ini ini berarti sudah benar ya teman-teman jadi ini cara menggunakan jengkin kita ke gitlab source code jadi ini kita simpen oke kita simpen jadi ini tadi script nya kita pakai git kita connect ke gitlab jadi gitlab itu nanti kita modifikasi script nya ya jadi ini di gitlab nya sudah ini jadi ininya git nya shortcode management nya connect ke gitlab kita pakai user kemudian ini brand nya master ini kita pakai master soalnya kita tidak ada brand lainnya jadi ini kita coba ini ya kita coba buit docker jadi kan setelah download kita menjalankan ini jadi setelah di buit ini otomatis jengkin nya menarik source code yang ada di gitlab kemudian kita menjalankan buit docker kita docker ps dulu kita docker buit ya ente kita coba namanya engine kit engine x jengkins engine x gitu ya jengkit test 1 ini tag nya jengkins ini ini pakai titik gini ya ini yang menjalankan di root directory nya karena di root directory nya gila tadi ada docker file kita menjalankan seperti itu kita coba docker image ini grab engine x engine x test 1 ya oke oke jadi ini prosesnya kita docker ps dulu docker menjalankan docker nya kemudian kita buit ini image nya jadi ini di jengkin nya di script nya jengkin kita buit kita tag namanya engine x jengkins dengan docker file yang ada di digitlab kemudian docker image grab engine x test oke kita simpen oke kita coba buit ya jadi ini adalah buit yang ke tujuh ya ini buit nya kita buit aja nah ini prosesnya ada merah ini kita proses ini ya jengkin nya kita bisa lihat konsulnya nih prosesnya seperti apa ini prosesnya seperti ini nah ini sukses ini jadi ini prosesnya seperti ini ya jadi ini ini tadi kita fetching ya ini fetching ini dari gitlab nya kita download dari download gitlab nya kita download ini nah ini sudah berhasil download kemudian ini download download nya berhasil kemudian tadi ada komen docker ps kita menjalankan docker ps gak ada ini nya image nya kemudian kita build nih buit docker buit test jengkin ini ya ini buit nya sukses ini buit nya sukses terbentuk ini jengkin terus kita coba list nya nah ini kita grab engine test nah ini jadi ini terbentuk sudah terbentuk ini image baru jadi dengan buit kita otomatis menarik dari gitlab terus kemudian buit image jadi cukup simple ya teman-teman jadi teman-teman bisa membuat sendiri pakai script docker apa aja kita juga bisa untuk nge-push ke ke registry ya jadi dengan ini kita push image nya tadi ke registry kita punya bisa pakai private registry atau ke hub registry kita cukup simple aja kita nge-tag terus kemudian kita push kesana ini cukup simple dari free-sales free-sales project ini kita bisa simple sekali jadi kita kembali project ini kalau lihat ininya di work system juga bisa lihat jadi setelah menjalankan buit ini jadi source code nya yang ada gilab akan di copy ke server nya jenkins jadi ini ada source nya tadi ini docker filenya yang sudah di download dari jenkins itu tadi teman-teman sekilas overview demo mengenai jenkins teman-teman bisa mengembangkan sendiri bisa ngoprek sendiri di jenkins ini kita bisa juga menggunakan pipeline banyak yang bisa kita oprek kita kembangkan sendiri oke teman-teman itu tadi sekilas dengan jenkins semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua terutama untuk buit pakai jenkins teman-teman bisa mengembangkan sendiri oke jika teman-teman ingin mengikuti channel-channel kami ini silahkan subscribe ya jangan lupa subscribe jangan lupa juga like untuk agar channel ini bisa berkembang terus ya oke salam sukses buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax